Dan untuk mengatasi pekanan nilai tukar rupiah, PPK, BI dan pemerintah menyepakati standar operating procedure atau FOP terkait transaksi lindung nilai atau hedging di BUMN dan Kementerian Lembaga. Dan ke depannya selisih kursi akibat lindung nilai yang dilakukan BUMN bukan kerugian negara. Setelah tertunda selama satu tahun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung dan Kepolisian akhirnya menyepakati SOP terkait transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh BUMN dan Kementerian Lembaga. Dalam SOP ini akibat kerugian dari lindung nilai bukan lagi dihitung sebagai kerugian negara, namun masuk ke biaya. Sementara bila ada kelebihan, masuk ke pendapatan, bukan keuntungan. Menurut Menteri Keuangan, Katip Basri, lindung nilai yang dilakukan BUMN dan Kementerian Lembaga akan menjaga stabilitas suriah. Selama ini banyak BUMN membeli falas di pasar spot sehingga rupiah banyak terdepresiasi. Bank Indonesia di dalam pengendalian nilai tukar itu akan sensible lah. Kita bisa bayangkan bahwa kalau Pertamina atau PIN satu hari itu masuk pasar itu nilainya berapa. Jangan sampai hanya karena dua company masuk spot, biaya. Kemudian itu kan sebetulnya bukan cerminan dari yang memang demand dari nilai itu karena dua company yang masuk pasar pasar. Kenapa mereka masuk pasar di spot? Karena mereka takut kalau masuk pasar forward. Kan sayang. Ketua BPK Rizal Jalil mengatakan transaksi lindung nilai tidak lagi menjadi kerugian negara asalkan dijalankan sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat. Nanti kita akan menghadap presiden secara bersama untuk menampaikan perusahaan yang disampaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya pedoman ini, hedging atau lindungan nilai itu akan bisa diimplementasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan cukup besar akibat sejumlah faktor eksternal. Di antaranya adalah normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan meningkatnya suhu politik di Ukraina dan Timur Tengah. Dari Jakarta, Rifki, Daus Aulia, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!